Pemkap Haumaira Selatan tidak tahu Pulau Widi akan dilelang. Pemkap Haumaira Selatan mengaku tidak mengetahui proses lelang ke Pulauan Widi oleh situs asing Sotheby's Cossiers Auction yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Hal tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Halmahera Selatan, Mustafa Aharuhama. Menurutnya hak kepemilikan Kepulauan Widi telah berada di PT Leadership Island Indonesia atau LII sejak tahun 2015 lalu. Oleh Pemprov Maluku Utara dan Pemkap Halmahera Selatan waktu itu melalui penanda tanganan MOU bersama PT LII. Senada disampaikan Sekda Halmahera Selatan Saiful Turuy. Dia menyebut tidak mengetahui proses pelelangan Kepulauan Widi. Oleh karena itu pihaknya bakal berkoordinasi dengan Pemprov Maluku Utara dan Kementerian Dalam Negeri. Sekda menegaskan Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq tidak menerima Kepulauan Widi dilelang ke pihak manapun. Maka dalam waktu dekat ini pihak pengelola Kepulauan Widi dilayangkan surat panggilan untuk menjelaskan kebenaran informasi pelelangan. Dia juga menyebut Pemkap Halmahera Selatan meminta kepada Pemprov Maluku Utara selaku pihak yang mengeluarkan izin pengelolaan Kepulauan Widi. Agar segera mencabut izin pengelolaan yang saat ini di bawah PT LII jika terbukti terjadi pelangkaran. Terima kasih telah menonton!